Oke, Bismillah Saya akan menjelaskan minggu ini Kita belajar tentang penyusutan, penurunan nilai, dan depresi Dalam aset Masih ingat ya namanya aset Ada namanya aset lancar Ada namanya yang aset tetap Bahasa Inggrisnya ini current assets Yang ini fixed assets Ada lagi namanya tangible assets Harta aset tidak berwujud Dan aset berwujud Jadi jangan asing dengar nama-nama ini Ini intangible assets Bahasa Inggrisnya ya Yang ini tangible assets Current assets ini adalah harpa yang bisa dicairkan dengan cepat Kurang dari satu tahun Itu namanya current assets Yang masuk ke dalam sini adalah kas, deposito Terus ada piutang yang bisa ditagi dalam satu tahun Surat-surat berharga juga bisa masuk ke sini Yang bisa dicairkan dengan cepat Itu bisa di sini Investasi ke perusahaan lain itu termasuk surat berharga juga Investasi dalam saham misalnya ke perusahaan A Dan sewaktu-waktu saham kita itu bisa kita jual Itu akan masuk ke current assets Lalu ada set tetap Set tetap ini mudah ya Tanah, bangunan, gedung, peralatan Furniture itu masuk ke aset tetap Fixed assets Jadi dia fixed karena memang gak mudah dipindahin Dan dia juga biasanya gak mudah dijual juga Tapi dia rata-rata yang fixed assets Ini adalah aset yang dipakai untuk memproduksi Atau mendapatkan uang kembali Untuk perusahaannya Jadi kalau tidak berhubungan langsung dengan aset Dengan kegiatan perusahaan Misalnya gini Saya punya rumah makan Tapi saya juga punya satu rumah yang saya sewain Nah rumah yang saya sewain itu gak bisa masuk ke dalam aset tetap saya Jadi dia masuknya ke dalam aset lain-lain nanti penghasilannya Jadi misalnya penghasilan kita itu ada penghasilan dari penjualan Namanya saya punya rumah makan Saya menjual makanan Itu penjualan Itu penghasilan yang kita dapatkan dari fixed assets Yang memang untuk perusahaan utama Kalau kita menyewakan rumah Atau menyewakan gudang Dan penghasilannya itu tidak boleh dijadikan satu ke dalam penjualan Karena dia penghasilannya bukan dari kegiatan utama kita bekerja Berusaha-berusahaannya Dia jatuhnya menjadi penghasilan lain-lain Jadi kalau kalian ingat di PA1 Belajarnya ada penghasilan lain-lain Itu salah satu contohnya Misalnya Daniel punya perusahaan fotografi Nah itu lebih cenderung kejasa Jadi fixed assets yang digunakan untuk jasa tersebut Adalah kamera Kameranya atau alat printernya Baik itu yang paling murah sampai yang paling mahal Miliaran itu ada alat printernya itu Dan memang yang punya miliaran itu cuma Raja Foto sama Plaza Foto Setahu saya Bahkan Surya Maksima pun tidak punya Untuk cetak foto seperti itu Setahu saya Yang memang cetak foto 4x6 Kayak zaman dulu Atau yang untuk cetak foto Pas foto Usahakan kalian itu pas fotonya Jangan diprint sendiri di rumah Karena beda sekali Tinta printer sama tinta Mesin cetak yang harganya miliaran itu Memang bisa bertahan lama sekali Kalian tahu foto-foto nenek kita Zaman dulu itu masih bisa bertahan Warnanya sampai sekarang Itu karena memang pintanya luar biasa Dan memang mesinnya mahal sekali Nah jadi itu bisa digunakan Fixed assets tersebut Bisa digunakan untuk Untuk mendapatkan revenue Atau penghasilan Nah ketika si Daniel Punyanya Dia Mesin pembuat kopi Gitu ya Mesin pembuat kopi Yang digunakan Untuk orang-orang Yang nunggu Di perusahaan Nunggu Waktu mereka Mau moto Gitu ya Itu Namanya Dan kopinya Itu dijual Misalnya Satu cangkir 10 ribu Misalnya gitu ya Itu namanya Penghasilan lain-lain Karena itu bukan Utama Gitu ya Kecuali kalau dia Kerjasama Misalnya dengan bidari Bidari yang Mengurusin Kafenya Orang-orang Bisa sambil nunggu Sambil foto-foto Di kafenya Untuk nunggu Foto di tempat banil Bisa seperti itu Itu persis sekali Kayak Mursuria Maksima Dengan Tadinya Dengan Granny's Nest Pada zamannya Yang punya flip-flop coffee Itu mereka kerjasama Si Granny's Nest Maka Bagian Tempat di Surya Maksima Untuk jual kopinya Supaya Seorang-orang Sambil nunggu itu Bisa Beli kopi Bisa ngobrol Gitu ya Di kafenya Dan itu Menjadikan Penghasilan Bagi dua belah pihak Gitu ya Daripada Kalau Surya Maksima Sendiri yang Ngadain Aduh Udah ngurusin foto Ngurusin cafe juga Jadi Yang ada adalah Biasama Seperti itu Kalian juga Di masa depan Coba bisa Seperti itu Karena nyewa tempat Itu gak Murah ya Sekarangnya Ya ampun Dan Sewa tempat itu Kalau dapet tempat Strategis Itu penghasilannya Bisa Tiga sampai Lima kali lipat Daripada Kalau kita Di tempat yang Tidak strategis Jadi hal-hal Seperti itu Memang Menjadi Unsur-unsur Dalam bisnis Jadi Memang Aset Tetap Seperti itu Kalian Harus bisa Memanaj Aset Tetap Nah Itu namanya Fixed Aset Terus ada Intangible Aset Apa sih Intangible Aset Ini adalah Aset yang gak Kelihatan Yang gak bisa Dirasa Sebenarnya Biasanya Cuma Selembar Kertas Surat berharga Masuk ke sini Intangible Aset Contohnya Misalnya Saya bikin Buku Buku AKM Nanti Suatu saat Buku AKM Ini ada Copyright Nah Copyright Ini Biasanya Berlaku 10 tahun Kita bikin Musik Mungkin Disini Ada yang Suka Musik Misalnya Suka bikin Musik Misalnya Musiknya Itu Didaftarin Ke Haki Untuk Hak Cipta Jadi Copyright Copyright Rata-rata Usia 10 tahun Nah Kalau Orang Menggunakan Lagunya Untuk dipakai Di TikTok Di IG Itu Kalau Di Download Ternyata Lagunya Tidak Nggak Ikut Itu Luar Biasanya IG Sekarang Saya Nyobain Reels Saya Download Ternyata Nggak Ikut Lagunya Karena Memang Teknologi Luar Luar Biasa Sekali Penjagaannya Lagu-lagu Itu Misalnya Kita Upload Di Youtube Itu Langsung Nggak Kedengeran Sama Orang Makanya Itu Adalah Untuk Menjaga Orang Untuk Mendengarkan Lagu Dengan Gratis Akhirnya Adalah App Spotify Langit Musik Dan Lain Juk Itu Adalah Untuk Menjembatani Hal Ini Dan Mereka Membeli Lagunya Itu Dengan Iklan Seperti Itu Jadi Hal-hal Tersebut Intangible Assets Ini Juga Ada Hak Paten Jadi Kalau Misalnya Kita Bikin Buku Lagu Hak Paten Itu Teknologi Teknologi Atau Di bidang Obat-obatan Itu Hak Paten Itu Hak Paten Lebih Lama Umurnya Biasanya Sampai 20 Tahun Ada Yang Bisa Sampai Didaktarin 50 Tahun Nah Inilah Di dunia teknologi Luar biasa sekali Percepatannya Saya Gak Paham Apa Yang Dihak Paten Sama IOS Sama Apple Ecosystem Sehingga Itu Gak Bisa Ditiru Oleh Samsung Dan Saya Gak Ngerti TikTok Mematenkan Apa Sehingga Ketika Reels Masuk Yang Konsep Sama TikTok Itu Jadi Bersaing Sekali Youtube Youtube Juga Ada Youtube Shorts Jadi Kalau yang dipatenin Cuma Satu Hal Saja Yang Lainnya Masih Bisa Dirubah Itu Ternyata Tidak Mengganggu Mereka Untuk Membayarnya Untuk Harus Kena Hukum Membayar Hak Paten Karena Memang Paten Lebih Unit Sedikit Daripada Kita Lalu Ada Tangible Asset Tangible Asset Yang Kelihatan Termasuk Fixed Asset Yang Tadi Itu Adalah Tangible Asset Jadi Tergantung Mau Dibagi Sebagai Tangible Sama Tangible Atau Dibagi Dengan Current Asset Dan Fixed Asset Kalian Nanti Akan Saya Beri Tugas Untuk Melihat Laporan Keuangan Perusahaannya Download Dari Mana Dan Kalian Akan Lihat Current Asset Seperti Ini Dan Di Catatan Atas Laporan Keuangannya Penjelasan Tentang Current Asset Seperti Ini Kebijakan Penyusutannya Seperti Ini Untuk Fixed Asset Untuk Persediaan Barang Dagangnya Dia Memakai Vivo Dan Lain Sebagainya Itu Semuanya Ada Di Catatan Atas Laporan Keuangan Nanti Saya Ada Tugas Mungkin Tambahan Untuk Final Tugas Akhir Supaya Kalian Selesai AKM Ini Bisa Melihat Laporan Keuangan Keusahaan Yang Sudah PBK Jadi Ngerti Selama Ini Saya Ngitung Apa Untuk Menghasilkan Angka Ini Laporan Keuangan Seperti Itu Itulah Aset Nah Sekarang Apa Hubungannya Asetnya Dengan Apa Yang Mau Kita Pelajari Ada Namanya Penyusutan Dan Ada Namanya Depresi Disini Yang Dibahas Adalah Penyusutan Yang Ini Tadi Penyusutan Ini Itu Adalah Untuk Fix Aset Seperti Gedung Peralatan Fabric Ini Masuk Sini Ya Ya Dong Purnitur Pendaraan Ini Masuk Disini Semua Nah Ini Yang Akan Kita Susutkan Yang Ini Namanya Penyusutan Sesuai Dengan Umur Yang Sudah Saya Bahas Kemarin Dan Bahasa Inggris Adalah Depresi Selanjutnya Ada Namanya Intangible Assets Tadi Itu Intangible Assets Assets Ini Harfa Tidak Berwujud Ini Tadi Contohnya Adalah Copyright Akif Ya Merak Dagang Ini Kebahasa Indonesia Duluan Trademark Ya Atau Merak Dagang Ya Ini Kalau Kalian Lihat Ada TM Gitu Ya Atau R Ini Registered TM Ini Adalah Trademark Gitu Ya Di Belakang Suatu Merak Gitu Ya Nah Ini Adalah Merak Dagang Jadi Ini Gak Boleh Ditiru Sama Sekali Misalnya Bahkan Apa Ya Sampai Ke logo Pun Gak Boleh Ditiru Misalnya McDonald's Gampang Banget Logonya Gini Doang Nah Ini Gak Boleh Ditiru Ya Yang Spesifik Sepertu Itu Yang Bisa Dituntut Ya Kalau Di Luar Negeri Ya Kalau Di Indonesia Sebenarnya Bisa Juga Cuma Biaya Untuk Nuntutnya Kadang-kadang Mungkin Lebih Logo Untuk Orang-orang Yang Masih Membangun Bisnisnya Nah Lalu Intangible Assets Lainnya Ini Adalah Copyright Patent Ya Patent Ya Patent Ini Masuk Di Dan Ini Ya Kalau Dia Seiring Waktu Dia Nama Penyusutannya Dia Juga Disusutkan Namanya Amortisasi 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 Itu Kalau Untuk Penyusutan Yang Intangible Assets Lalu Selanjutnya Ada Namanya Untuk Tambang Atau Mineral Atau mungkin Bisa juga Untuk Perkebunan Ternyata Perkebunan Kopi Itu Sekarang Sedang Mengalami Penyusutan Penyusutan Dari Kualitas Kopi Yang Dihasilkan Di Lampung Barat Itu Karena Tanah Tanah Tanahnya Udah Nggak Sesugur Dulu Jadi Penyusutan Dibilang Penyusutan Nggak Penyusut Tanah Tapi Dari Kesuguran Dia Sudah Sangat Menyusut Sama Seperti Tambang Dulu Emasnya Banyak Di Kalimantan Yang Bagian Mana Sekarang Udah Sedikit Karena Dipruk Sama Manusia Misalnya Seperti Itu Terus Ada Mineral Cadmium Yang Untuk Bahan Bahan Batere Batere ABC Batere XYZ Nah Cadmium Mengeruk Gunung Jadi Ada Satu Gunung Yang Dibuat Namanya Batere Isi Ulang Ini Untuk Menghemat Bahan Bahan Dasar Yang Dibuat Yang Dibutuhkan Untuk Membutuh Batere Itu Produksi Batere Sekali Buang Yang Alkalin Udah Maha Sekali Buang Jadi Memang Batere Rechargeable Sekarang Makin Ditingkatkan Lagi Tingkatkan Hematnya Itu Untuk Menyelamatkan Bumi Sampai Sampai Ada Mobil Distrik Pun Karena Untuk Menyelamatkan Bumi Karena Ini Nggak Mungkin Kita Terus Dinosaurus Yang Untuk Minyak Sudah Mulai Habis Di Bumi Dan Kalau Kita Keruk Semua Di Bawah Bumi Kita Terus Bolong Dan Kita Tenggelam Terus Kita Tinggal Dimana Sudah Mulai Merambah Ke Mars Itulah Kecerdasan Manusia Berpikir Kemasa Depannya Luar Biasa Sekali Sementara Kita Masih Mikirin Dari Sendiri Ketika Kita Masih Mikirin Dari Sendiri Kita Belum Siap Menjadi Seorang Pemimpin Ketika Kita Tidak Jadi Seorang Pemimpin Otomatis Secara Rejekinya Juga Tidak Sebanyak Seorang Pemimpin Karena Memang Tanggung jawab Lebih Orang-orang Yang berani Mengambil Tanggung jawab Lebih Insya Allah Akan Dikasih Tanggung jawab Lebih Oleh Mineral Atau Pertabunan Ini Namanya Deplesi Atau Deplesi Secara Penghitungan Deplesi Ini Paling Mudah Dibandingkan Yang Fixed Yaitu Deplesi Kenapa Fixed Ada 5-6 Cara Bagaimana Cara Menyusutkan Suatu Peralatan Suatu Gedung Kalau Gedung Rata-rata Garis 20 Karena Gedung Ngangkap Gehabilitasi Paling Cuma Di Chat Tapi Rata-rata Rumah Dan Gedung 20 Tahun Masih Awas Apalagi Kalau Kita Ganti Atap Biasanya Lebih Dari 30 Tahun Itu Luar Biasa Apalagi Kalau Ditinggal Dan Dirawat Ketika Diganti Atap Dia Akan Menambah Umur Si Rumah Gedung Peralatan Dan Itu Kemarin Sudah Sempat Kita Bahas Sedikit Ketika Kita Bahas Kapitalisasi Jadi Kapitalisasi Itu Adalah Mengakui Dia Sebagai Harta Jadi Kalau Misalnya Kita Cuma Ngecek Rumah Itu Kan Nggak Nambah Kekuatan Rumah Itu Cuma Memperindah Saja Nah Ketika Kita Ngecek Rumah Itu Jatuhnya Jadi Biaya Renovasi Biaya Perbaikan Tapi Kalau Dia Menambah Umur Rumah Misalnya Itu Tadi Saya Bilang Mungkin Ada Bagian-bagian Harus Disemen Ulang Karena Dia Tiba-tiba Kok Tepok Atau Ada Yang Retak Itu Mungkin Bisa Menambah Umur Rumah Ganti 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 Atap Itu Bisa Banget Melindungi Rumah Sehingga Bisa Menjadi 30-40 Tahun Nah Rumah Itu Ganti Atap Menambah Usia Ekonomis Sehingga Dikapitalisasi Dimasukkan Menjadi Fix Asset Kedalam Akun Si Rumah Tersebut Ketika Dimasukkan Kedalam Akun Si Rumah Itu Menambah Akun Dan Penyusutannya Pun Menyesuaikan Dengan Dasar Penghitungan Penyusutan Yang Baru Dengan Ditambahkan Nilai Buku Terakhirnya Ditambah Dengan Biaya Renovasinya Yang Menambah Umur Rumah Tersebut Atau Mobil Kalau Sudah Turun Mesin Sebenarnya Masih Bisa Ditambah Lagi Usianya Sekitar 4-5 Tahun Berarti Ditambah Dengan Biaya Perbaikan Turun Mesin Jadi Seperti itu Penghitungan Penghitungan Dalam Akuntansinya Jadi Kalau Kalian Punya Motor Udah Motor Jasa Banget Tapi Gua Sayang Banget Beli Baru Makanya Kadang-kadang Beli Baru Jadi Lebih Menguntung Karena Biaya Perbaikannya Menjadi Tidak Tinggi Sebelumnya Namun Kayaknya Kalau Turun Mesin Masih Mau Orang Sekali Dua Kali Turun Mesin Sesayang Jadi Menambah Umur Si Motor Si Mobil Jadi Ada Orang-orang Yang Kayak Sama Barang Dia Rela Untuk Turun Mesin Seperti Orang-orang Tua Saya Punya Mobil Dari Tahun 1994 Itu Sudah Turun Mesin Dua Kali Dia Sudah Nggak Nyupir Saya Udah Tua Nggak Nyupir Tapi Dia Nggak Mau Berpisah Dengan Mobil Jadi Ada Yang Seperti Itu Tapi Ada Orang Yang Nggak Mau Repot Saya Nggak Mau Repot Saya Pengen Mobil Baru Sekalian Gaya-gayaan Ya Mobil Lamanya Dijual Dan Itu Menjadi Tuker Tambah Baren Bisa Atau Menjadi Murni Dijual Saja Habis Itu Yang Uangnya Dijunakan Untuk Membeti Mobil Baru Hal Tersebut Terjadi Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Itu Yang Kita Buat Jurnalnya Penghitungannya Itu Kita Sebagai Orang Akuntansi Jadi Ada Cerita Ini Enak Juga Gitu Ya Nggak Ngitung Aja Kerja Nah Kalau Kita Ngerti Ceritanya Logikanya Dapat Ngitungnya Juga Jadi Ingat Gampang Ini Termasuk Yang Mudah Paling Susah Menurut saya Penurunan Nilai Karena Penurunan Nilai Itu Kita Pakai Perkiraan Dan Itu Untuk Saat Ini Tergantung Soal Tapi Kalau Perkiraan Dalam Real Life Kita Nggak Ngerti Misalnya Ada Satu Anak Anak A Saya Nggak Menyebut Biasanya Saya Cuka Nyebut Nama Dijadiin Contoh Tapi Yang Ini Nggak Bagus Saya Mau Doain Kalian Sehat Sehat Semua Sampai Usia 60 70 Tahun Kita Semua Sehat Nah Ada Anak A Yang Makannya Indomie Sarapannya Makan Siangnya Juga Ngasal Di Kampus Misalnya Atau Di Luar Terus Seneng Minum Manis Akhirnya Badannya Lebih Lebar Daripada Kawannya Anak A Anak B Sama Suka Makannya Manis Sembarangan Tapi Dia Olahraga Makan Sembarangan Tapi Dia Olahraga Anak C Makan Mungkin Nggak Terlalu Diatur Dia Makannya Lumayan Sehat Namun Olahraga Rajin Dan Ada Anak D Udah Makannya Rapi Banget Ngebekal Dari Rumah Sehat Banget Olahraga Lagi Kira-kira 20 tahun Kemudian Ketika Kalian Berusia 40 tahun Siapa Yang Paling Sehat Daripada A B C Dan D Yang Clean Eating Yang Makannya Sehat Yang Repot Masak Dan Olahraga Juga Jadi Mikirnya Jangka Tanjang Jadi Sama Seperti Itu Juga Badan Kita Sama Dengan Barang Kita Barang Barang Kadang Kadang Kita Mikirin Kesehatan Mahal Tapi Gak Mikir Jangka Panjang Nah Hal Hal Ini Dijadikan Ilmu Aja Nah Sekarang Kita Belajar Ngitungnya Ngitungnya Ini Gampang Tadi Cerita ABCD Itu Sekalian Ngomongin Yang Impair Jadi Ketika Usia 40 Si A Ini Udah Bangsok Badannya Bahkan Kawan Saya Usia 34 Udah Tiada Kenapa Tiada 34 Tiba-tiba Sprok Tertahankan Sakit Sekali Kepalanya Abis Langsung Meninggal Kenapa Karena Badannya Super Gemuk Makannya Sembarangan Stresnya Tinggi Gak Olah Laga Usia 34 Baik Dan Itu Rata-rata Laki-laki Yang Perempuan Rata-rata Kena di Hormon Kena di Hormon Entah Itu Mium Pista Kanker Kalau Perempuan Rata-rata Ibu Gak Enak Pagi Ini Ceritanya Gak Enak Ini Kalau Kalian Gak Merawat Badan Selayaknya Kalian Merawat Peralatan Mobil Dicuci Dirawat Rajin Ganti Oli Rajin Motor Rajin Tapi Kalian Gak Merawat Buka Kita Bukan Mesin Sebenarnya Kita Harus Dirawat Tiba-tiba Usia 34 Itu Udah Mulai Banyak Penyakit Mulai Banyak Penyakit Menjadi Impairment Kalian Tidak Bisa Berfungsi Sebagaimana Mestinya Motor Kalian Ada yang Satunya Ngerawat On Time Banget Mengganti Olinya Memanfaatkan Servis Dari Tempat Belinya Walaupun Memang Lebih Mahal Daripada Bengkel Biasa Tapi Bener-bener Rutin Dan On Time Terawat Sekali Ada Servis Sekian Tahun Bagaimana Penanggungannya Oleh Perusahaan Itu adalah Jaminan-jaminan Supaya kita Merawat Motor Seperti Jadi Sama Ketika Kita Nggak Merawat Motor Tiba-tiba Seharusnya Dia Tahan Lima Tahun Tiba-tiba Tiba-tiba Tahun Ketiga Dia Sudah Asap Hitam Suaranya Sudah Nggak Enak Didenger Itu Berarti Tiba-tiba Impairment Disitu Nilainya Tiba-tiba Gantok Nilai Motor Tersebut Nilai Mobil Tersebut Nilai Si Rumah Tersebut Teranggungannya Itu Penjelasan Mengenai Penurunan Nilai Jadi Seharusnya Dia Masih Bisa Hidup Dua Tahun Lagi Si Motor Ternyata Di Tahun Ketiga Dia Di Hidupin Nggak Mau Nambak Itu Namanya Impairment Teman-teman Semua Bisa Kebayang Ini Namanya Penyusutan Depreciation Penyusutan Untuk Aset Tidak Merujud Intrigible Aset Itu adalah Amortisation Amortisasi Lalu ada Namanya Deplesi Itu adalah Untuk Sumber daya Sumber daya Tanah Mineral Dunung Dan lain sebagainya Seperti Nah 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 itu Dari segi Namanya Jadi ketika Kita dikasih Soal Kita Nggak Bingung Cara Hitungnya Sama Dan Semuanya Sebenarnya Tersedia Di Soal Tinggal Bagaimana Kita Mengartikannya Tadi Bidari Minta Menjelaskan Soal Yang Depresion Depresion Itu S L Berapa 1123 L 1123 Kalau W Company Memperoleh Tambang Semilai 850 Dolar 1120 10 Anggap 100 100 Ribu Dialokasikan Pada nilai Tanah Oh ini Tanah Berarti 750 Ribu Ini Tambang Kurang lebih Survei yang Dilakukan oleh Ahli Geologi Telah Menunjukkan Bahwa Terdapat 12 Juta Unit Biji Ditambang Tersebut 12 Juta Biaya Pengembangan Terkait Tambang Ini 170 Lalu Nilai Wajar Kewajiban Untuk Merestorasi Tanah Jadi Kalau Di dunia Tambangan Itu Gak boleh Ditinggal Ngankrak Begitu Aja Dia harus Diberesin Dulu Dia sebelum Selesai Tambang Jadi Saya gak Paham Di Indonesia Seperti Apa Nilai Restorasi Ini 40.000 Selama Tahun 2010 22.500 Dici Yang Diekstraksi Oke Nah Ya Deplesi itu Seperti apa Nah sekarang Sama Dia kayak Penyusutan Sama aja Kayak penyusutan Kita harus Ambil Nilai Depresinya Kayak Ngerjain Yang per unit Nah Ini dapat Dari mana Kira-kira Biaya Pengembangan Ini Masuk gak Kedalam Harga Perolehan Si tambang Lalu Lalu dia 2500 Diproduksi 2.200 Tujuan Ya Coba Kalian Bikin dulu Dapat Dari Mana Ada yang bisa Membantu ya Untuk Melogikakannya Silahkan Tujuan 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadi ekstrak ya, tadi bahasanya ditambah Rp170.000, terus nilai restorasi terakhir itu Rp40.000, dia sebelum ditinggalin si tambang itu harus dibenerin. Ini ditambahin. Terima kasih. 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 residunya, kalau kemarin itu nilai sisa, tanahnya ini masih bisa dijual. Dijualnya dengan harga 100 ribu. Jadi ini dikurangi. Tanah masih bisa dijual, walaupun udah gak ada mineralnya. Kurang lebih gitu ya penjelasannya. Nah, dapat yang berapa nih? 960. 960? Iya, Bu. Nah, ini jadinya terus dibagi dengan 2.500.000 12.000.000 Dapatnya berapa? 0,08. Depresi per unit. 0,08 dolar ya. 8 sen ya. Nah, jadi ketika kita produksi 2.500.000 ya, deplesinya tahun tersebut adalah tahun 2010. Deplesi. Karena sudah dikasih tahu di soalnya, jadi kalau deplesi ini sama dengan unit produksi ya. Kalau di fix aset, ya itu sama dengan unit produksi. misalnya bulan ini Indomie memproduksi gitu ya, memproduksi 300 juta mie, ayam bawang, misalnya gitu. Jadi, tahun ini yang dihitung 300 juta dikalikan unit penyusutannya untuk mesin tersebut. Mesinnya ada berapa, bisa produksi berapa, selama berapa tahun, itu unit produksi ya. Nah, ini unit unit yang diambil ya dari tambang ya. Namanya deplesi. Deplesi. Ya. Deplesi. Jadi, dia langsung dikaliin 2.500.000 kali 0,08. Dapatnya? 200.000. Oke. Bisa ya ini ya? Logika-logikanya dapat dari mana? Sama. Tiga-tiga ini sama. Nanti kalau kalian ditanyain hak cipta 10 tahun. Hak cipta udah jelas, hak patent tuh jelas. Udah, langsung garis lurus. jarang pakai unit produksi hak cipta. Tahun pertama, Blackpink dibeli sekian juta Guys, ibunya sinyalnya lagi bermasalah. Tunggu sebentar ya. mati lampu. Sudah bisa terdengar lagi? Sudah, Bu. Oke, oke. Itu bagus amat backdropnya si Tia ya. Oke ya. Tadi kepotong di mana? terakhir sudah selesai sampai 200 ribu karena saya ingat ada yang jawab 200 ribu terakhir. Bentar ya. Sekarang ininya iPad-nya yang mesti nyambung. Oke. terakhir saya kayaknya masih terakhir saya ngomong apa yang 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 potong di mana. Ini terakhir Ibu jelasin contoh tentang Blackpink di Ibu. Contoh tentang? Blackpink. Ibu tadi kasih contoh Blackpink. contoh ibu tadi Abie contohnya. Oh ya, saya ulang lagi aja ya. Sampai yang mana juga kita lupa juga. Oke. Oke. Sampai mana tadi? Tadi sampai deplesi perunit sudah ya. Masih kedengeran soalnya suaranya tadi deplesi perunit 0,08 lalu deplesi tahun 2010 itu perhitungannya adalah 2.500.000 dikali 0,08 dapetnya 200.000 terakhir ini masih ada suara yang keluar saya dengar. Gitu. Ya. Berarti ini sudah selesai ya. Ya. Jumlah yang dibebankan untuk biaya mineral yang dijual selama tahun 2010. Kira-kira gimana itu biaya mineral yang dijual. HPP itu maksudnya loh. Cinta. Ayo. bedanya ini karena ini mineral karena itulah sumber yang untuk dijual ini langsung dikaliin. HPP-nya. Beda dengan kita akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu yang langsung hilang lagi ya sinyal ini. Sinyal iPad saya hilang. Mati lagi lampu timurnya. Yang apa laptop masih konek ke HP. Oke ya. Nah. Jadi bedanya dengan yang kalau kita kan sudah belajar akuntansi biaya ya walaupun mungkin pas-pasan gitu ya belajar sendiri juga nggak ngerti kan saya udah welcome ya kalau mau nanya ya. Kalau akuntansi biaya itu bedanya dengan akuntansi kalau kita retail ya atau menjual produk orang lain ya dengan kita menjual produk sendiri itu adalah perhitungannya kalau di perusahaan dagang itu kan HPP-nya adalah persediaan barang yang kita beli dari orang lain jadi persediaan barang tersedia untuk dijual kan gitu ya tapi kalau di perusahaan yang kita produksi barang sendiri gitu ya itu kita yang hitungin gitu ya biaya dayanya berapa contohnya ya bikin brownies ya yang saya kok nggak tahu nyontohinnya adalah bikin brownies gitu ya nah bikin brownies ini gasnya berapa gitu ya yang langsung ya yang langsung terkait ya gasnya berapa gulanya berapa tepungnya berapa coklatnya berapa gitu ya itu bahan-bahan yang langsung ya bahan baku langsung ya ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP biaya overhead fabrik biaya overhead fabriknya termasuk yang gas tadi ya jadi kita dikira-kirain aja itu kita satu tabung gas yang kecil itu habis untuk memproduksi berapa loyang brownies itu kalau profesional kalau nggak kalian bisa jual brownies murah pakai gas gas punya emak gitu ya kurang lebih gitu nah ini yang mungkin banyak orang yang setelah lupa gitu untuk menghitung menambah itu yang terkait dengan produknya langsung ya kotaknya misalnya gitu ya dan lain sebagainya nah jadi itu bedanya yang akuntansi di perusahaan dagang dengan akuntansi di perusahaan manufaktur kalau sudah lebih besar ya kalau kita kan tadi saya cerita brownies itu kita masih UMKM lah ya di rumah sendiri tapi kalau sudah pabrik itu masal dan itu sudah harus diperkirakan kira-kira berapa gitu nah perbedaan inilah yang apa namanya hitung-hitungan kita sudah ada bekal sebenarnya dari dari kita kuliah di D3 pun sudah ada bekalnya jadi kalian tuh sangat-sangat cukup untuk menjadi manajer pun gitu ya itu sangat-sangat cukup tinggal nanti sambil lanjut S1 sambil kerja atau mau langsung juga adalah keputusan kalian sendiri dan biasanya kalau manajer nanti akan sampai S2 gitu ya biasanya gitu itu lihat lagi nanti kehidupan kalian seperti apa ya sebentar ini gak punya lagi nah kira-kira ini biayanya berapa jadinya jadi langsung aja ya karena dari situ karena kita kerok itulah istilahnya dari alam ya jadi itulah yang kita pakai 0,08 itu yang kita pakai sebagai harga pokoknya ya nah ya jadi langsung aja disini ya jadi biaya ya yang dibebankan biaya mineral ya biaya mineral sama dengan harga pokok penjualan ini adalah Rp2.200.000 ya ini jumlah yang terjual dikali 0,0 ya ini inilah biaya berapa ini Rp176.000 berapa sampaikan ya Rp176.000 ya sampaikan sampaikan mengambil kalkulator maksudnya jadi walaupun kalian punya solusi manualnya usahakan untuk memaham dengan bertanya ini bagus sekali walaupun kalian sudah punya solusi manualnya yakinkan kalau kalian paham solusi manual kita hanya bisa mengira-mira tidak tahu maksudnya kebayang ya jadinya ya ini bedanya dengan yang ditambang bedanya dengan kalau kita jual dan kita bedanya dengan kalau kita produksi sendiri itu HPP-nya seperti apa masih ingat HPP? tersebut pokok penjualan ya persediaan awal ditambah pembelian dikurangin diskon pembelian dikurangin retur pembelian ya dikurangin persediaan akhir itu adalah barang yang tersedia untuk dijualnya kalau di perusahaan manufaktur itu ada biaya bahan baku biaya biaya tenaga kerja langsung biaya overhead dan itu belum tentu di akhir bulan selesai jadi jenis persediaannya itu adalah persediaan bahan mentah persediaan barang dalam proses dan ada persediaan barang jadi nah persediaan barang jadi itulah yang ready untuk dijual ada juga yang persediaan barang dalam proses masih setengah jalan orang lain mau beli nah itu juga bisa jadi dia mau produksi dengan karakter dia misalnya nah seperti contohnya kita adalah perusahaan t-shirt banyak orang gak mau perinan ala kita jadi dia belinya t-shirt yang belum jadi alias dia beli t-shirt yang masih polos makanya ada kaos polos dan lain sebagainya itu sebenarnya mereka belum selesai tapi mereka sudah bisa jual nah itu ya tinggal di print sesuai dengan pesanan ke customer seperti itu jadi itulah bisnis-bisnis yang kalian hadapi sekarang dan ini adalah cara hitungnya jadi logika ini sambung-sambungnya aja antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya udah mulai nyambung di semester tiga ini ini keren banget kalian udah bekalnya baru semester tiga aja udah kayak gini apalagi nanti semester lima semester enam udah makin matang semester tiga semester tiganya udah ngomongin bisnis daripada sama dosen-dosen yang lain belum tentu kita ngobrol bisnis jadi mungkin bisa jadi motivasi buat kalian yang tadinya oh my god manus banget hitungan gak ngerti lagi gitu kan tapi kalau dikaitin dengan dunia nyata ini bisa banget dipakai lah gue kalau bisnis sama bisnis aja gak usah dikirim biaya produksi di satu poin kalian akan butuh pengetahuan ini lagi tinggal kalian buka bukunya lagi dan karena kalian sekarang sudah berproses itu tinggal diambil memorinya yang dulu jadi gak susah oh iya aku ingat ini masih dulu pernah belajar ini dan kalian vclass itu nanti kalau kalian lulus itu kemungkinan dihapus karena kalian emailnya mungkin gak punya lagi dan segala macam di save save aja link-linknya itu ya jadi kalian ada catetannya link-nya contoh soalnya hasil kerjaan kalian jadi ini satu folder ya kayak yang saya contohin catetan AKM saya masih ada dari zaman saya kuliah jaman kalian belum akhir mungkin saya gak terlalu buka-buka lagi tapi ketika saya buka saya rajin ya dulu dan itu udah langsung boosting confidence tapi kalau misalnya dulu gue ngapain aja bagusnya kalian sadar dulu kita gak ngapa-ngapain dan kalian segera memperbaiki dengan ambil kursus inilah itulah gitu ya tapi kalau gak sadar-sadar itu ya karena ilmu itu pasti bermanfaat ya oke ada lagi ya itu deplesi ya jadi sebenarnya sama aja cara ngerjainnya ini termasuk mudah sebetulnya depresiasi amortisasi dan deplesi itu termasuk mudah asal konsepnya kalian dapet dan jangan sampai salah masukin angka udah gitu aja cara ngerjainnya sama gitu ya kurang lebihnya angkanya itu yang kalian harus tahu yang harus kalian analisa masuk atau enggak misalnya tadi ada apa ada nilai restorasi kalau kita mikirnya ini adalah nilai sisa ya gak masuk ya gak kita masukin angkanya gitu tapi justru malah kita kurangin lagi tapi ini restorasi sebelum kita jual harus dibenerin dulu gitu ini tambang gitu yang tambahnya doang itu lah nilai sisa jadi hanya butuh kejadian untuk mencari biaya perolahan setelah itu cara mengerjakan oke ada yang bertanya tentang yang yang lainnya kalau gitu silahkan yang masih mau mencatat atau masih mau bertanya bisa ya di jari ya Alhamdulillah saya bisa iya sebenarnya bisa cuma maksudnya dengan cerita dengan diajarin tahap-tahapnya itu lebih nempel dan oh my god oh gitu maksudnya jadi double makanya kalau udah ngerjain tugas duluan ketika dijelasin tuh double deh nempel tapi kalau belum ngerjain tugasnya atau tugasnya cuma copas doang gak pakai dipahamin gak dipakai coba-coba gitu ya tuh disini ya kalian baru pertama kali istilahnya untuk menerima ini udah ngerjain tugas baca sendiri gitu ya bukunya tebel dini gitu ya terus nyari-nyari di youtube juga wah itu double triple kerjaan pakai begadang pakai begadang nah sekarang kalau sudah kayak gini jurnalnya apa jurnal biaya penyusutan gimana apa yang berkurang apa yang bertambah ada yang berkurang gak ya jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan akumulasi penyusutannya di kredit kalau kalau murangnya aset otomatis di kredit beban penyusutan beban memang di debit jadi kalau beban bertambah ya di debit gitu ya logika lamanya digari lagi ya oleh karena itu beban amortisasi pun sama ya ya gak bahasa inggrisnya di depreciation biasa inggrisnya ya 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 Apakah itu bahasa Inggrisnya? Yang penting kalian ngerti konsepnya, karena termsnya ini tergantung perusahaan juga, ada perusahaan-perusahaan yang punya terminologi yang berbeda-beda untuk akunnya. Kita mengikut kebijakan perusahaan. Gimana, Becky? Kalau nggak nyaut, biasanya nggak ikut kuliah, dan nggak sadar kalau dia anti-tun-nute. Tapi nggak bisa di-nute. Berarti dia nggak, suara saya nggak di-nute. Kembaru connecting audio. Becky baru masuk. Oh my God, udah selesai loh kuliahnya. Ini beban amortisasi pada akumulasi. Amortisasi. Yang terakhir, ini adalah beban depresi. Pada akumulasi depresi. Coba kita lihat. Di bukunya nggak ada ya? Nggak ada nggak? Bahasa Indonesia saya lupa bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris kan nggak. Ini nggak terlalu membahas jurnal ya. Jadi kalian harus bisa jurnal. Sebenarnya di bukunya jelas ya. Depresi, biaya eksplorasi, penghapusan nilai, dan lain-lain. Jadi sama aja. Karena dia konsepnya sama. Cuma untuk beda aset. Yang penyusutan untuk fixed asset. Yang ini untuk intangible. Yang ini untuk tambang gitu ya. Tambang atau pengguna. Jurnalnya pun sama. Nanti kalau saya belum tepat dikoreksi, silahkan dikoreksi. Tapi konsepnya sudah dapet. Terlalu begitu ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyain selain depresi? Karena konsepnya sudah makin dapet nih kalian nih. Dengan demikian. Di belakang ini di halaman 725 sudah ada contoh-contoh rasio. Analisis pengungkapan aset tetap. Terus penyajiannya ya. Analisis dan ada rasio-rasio di situ. Rasio perputaran aset. Namanya, Aset turnover ratio. Dari aset yang ada bisa menghasilkan penjualan berapa. Hasilnya berapa. Jadi, kalau kita tahu aset ini turnover ratio-nya berapa, Berarti nanti kalau misalnya asetnya sudah mulai rusak, Kita tahu layak diperbaiki atau tidak. Ada lagi pertanyaan? Ini Chris apa? Enggak ya? Enggak kok. Iya, gerak-gerak. Ini saya juga gerak-gerak. Iya. Apa masih nyata? Atau masih apa? Logikanya dapet ya? Untuk tiga jenis aset ini. Jadi gampang ya? Kemarin mikirnya ini tiga hal yang berbeda. Tapi sama. Cuma cara ngitungnya aja. Ini yang tambahan-tambahan. Ada revaluasi tanah dan sebagainya itu sebenarnya penting ya. Tapi bisa kalian pelajari ketika saatnya memang kalian harus pelajari. Yang penting yang bisiknya kalian pahami. Cukupkah? Yang penyusutan, depresiasi, penyusutan yang amortisasi itu tidak ada pertanyaan ya. Dengan enam model penyusutan pun gitu ya caranya. Bisa ya. Yang S11-9 belum terlalu kamu. S11-9. Penurunan nilai ya. Ya, memang penurunan nilai yang paling susah. Makanya sudah ready. Kita masuk ke penurunan nilai. Udah jam 10 katinya. Nggak apa-apa dikit ya. Penurunan nilai. Rolan Company menggunakan peralatan strapping khusus dalam bisnis pengemasannya. Dalam bisnis pengemasannya, peralatan dibeli di bulan Januari 2009. Harganya 10 juta. Ya, umur manfaatnya 8 tahun tanpa nilai residu. Nilai residu. Nah, 31 Desember 2010. Oh my God. Jadi baru dipakai 2 tahun gitu ya. Ternyata dia udah usang alias ada teknologi baru ya. Ya. Nilai sekarang dari arus kas neto masa depan. Oh my God. Ini. Kalian udah diajarin nih sama Pak Trijoko mengenai present value, future value. Sudah dulu? Saya deng-dekan kalau ini belum. Itu mesti dari awal lagi soalnya jelasin ya kalau ini kalian belum dapet. Ini kita sudah mulai main bunga berbunga ini. Ya makanya saya bilang sama kalian, siapa yang bilang bunga itu riba. Nah ini, kita udah mulai sampai di sini permainannya. Bu, ayo permainan. Kalau belum, ini akan saya mulai dari awal. Kemungkinan. Karena ini penting banget. Kalian kayaknya di mata kuliah lain nggak bakal dapet ini. Nilai sekarang dari nilai uang. Kenapa uang itu sekarang penting gitu ya. Maksudnya apa, Bu? Udah diajarin belum sama Pak Trijoko? Ya. Kayaknya di bab enam deh itu. Time value of money. Akuntansi dan nilai waktu dari uang. Bab enam. Udah diajarin belum? Kalau belum, ini sekalian saya ajarin. Tapi mungkin nggak sekarang. Karena banyak. Kalau sekarang potong. Sayangnya nggak bisa lanjut sampai jam 12 soalnya. Saya juga ada kuliah lain. Sepertinya belum, Bu. Iya, entah kenapa bisa belum. Oke, kalau gitu saya kasih tugas bab enam. Nanti akan kita lanjutin ke S11.9-nya. Karena ini kalian harus tahu. Berarti kalian ngeblank dong pas ngerjain. Makanya saya heran kok depresi menjadi pertanyaan. Penurunan nilai nggak jadi pertanyaan. Karena penurunan nilai menurut saya yang paling susah. Kenapa? Karena ini juga di piutang seharusnya di bab berapa kemarin? Di bab sembilan ya. Penurunan nilai piutang itu juga dibahas. Oh, bab tujuh. Kas dan piutang. Penurunan nilai piutang. Ini sebenarnya berderet-deret. Kalau gitu saya kasih tugas. Tapi sebelum saya kasih tugas, saya kasih dulu kalkulatornya gratis. Kalian nggak perlu beli kalkulator jutaan. Karena kalkulator financial calculator itu sekitar 1,5 juta. Dan kalian nggak perlu beli itu. Kita ada aplikasinya. Aplikasinya namanya Easy Financial Calculator. Ini dia. Easy Calculator. Yang ini. Ding-ding-ding-ding. Nah. Coba kalian download. Ini ada bukan di iOS doang ya. Ini ada di Android juga. Tenang saja. Saya tidak akan memberikan sesuatu yang kalian nggak punya. Tapi kalau kalian nggak punya buku, kan saya sudah wajibin punya ya. Kalau nggak punya sampai sekarang ya, terserah deh. Saya mah nggak ketangguan ini sama saya ya. Gitu ya. Tapi akhirnya kalian jadi belajarnya gimana? Silahkan di ini. Di-download aja sekarang. Biar enak. Easy Financial Calculator. EZ ya. Coba saya nanggung. EZ. Nah. Easy Calculator gini. EZ. Cari aja EZ. Calculator. Masuk. Tapi pilihnya yang financial. Yang kayak gini. Ada duitnya. Ada koinnya. Dan itu dalamnya banyak. Enak banget. Ini ngebantu kalian banget. Enak banget. Asli. Nggak pusing. Nggak harus baca tabel. Tabel lima tahun. Yang bunganya berapa. Nanti saya ajarin semuanya. Step by step. Ngitungnya gimana. Di buku itu ada sebenarnya. Di buku pinggirnya itu ada. Gimana cara pakai kalkulatornya itu dijelasin. Karena ini akan melanjut. Kalau misalnya kalian ada mata kuliah AKM 2. Belajar obligasi akan pakai ini lagi. Berarti hari ini cuma ngebahas satu soal. Karena saya akan kasih kalian tugas. Yang ini akan berkaitan dengan penurunan nilai jutang. Akan berkaitan dengan penurunan nilai barang. Di aset di bab sebelas. Itu kan tambah lagi kan jadinya. Sampai bab berapa nanti nanti. Minggu depan di Senin dan Kamis. Bukan ngegantiin. Namun kita harus ada tambah. Karena udah mau uas. Jadi bahan ini langsung jadi uas semua. Bahan tugas. Saya nggak perlu kasih kisi-kisi. Saya ganti aja angkanya. Masa nggak bisa kalian ngerjainnya. Nggak mungkin. Cari aja. Soal yang mirip-mirip. Kerjain sendiri. Timer sendiri. Kalau uasnya offline. Kalian ada yang ngerjain. Kalian mau kuliah offline di kampus ya. Kalau minggu depan bisa di kampus. Saya coba request. Sama jurusan izin untuk bisa di kampus kuliahnya. Kalau boleh. Kita kuliah di kampus sekaligus kisi-kisi uas ya. Kalau nggak ya. Kita enjoy semua bisa. Oke. Udah ya. Jadi Instagram Clutter udah bisa semua download. Ya Pak Pia mau ngomong apa Pia? Sudah download Bu. Udah. Oke. Bisa semua. Dia nggak berat kok. Dia nggak makan memori gede ya. Jadi aman. Bisa ya. Sikit bisa download. Oke. Udah. Ya. Oke. Dalita. Dalita. Dalita Nuranisa. Ini Nisa juga. Penggirannya apa Lita ya? Dalita Bu. Dalita. Dalita. Kak Kira bisa ya. Download bisa ya semuanya ya. Maksudnya siapa tahu ada salah atau download. Nggak ya. Bisa semua ya. Apriana. Hidup nggak nih orangnya? Hardi? Iya Bu. Oh ada. Iya Bu. Oke. Oke. Kalau ada nggak apa-apa. Ari Melani? Ntar dicoret. Iya Bu. Ada Bu. Ntar dicoret loh dari ini. Apa? Dari daftar hadir yang dikasih. Iya tadi. Dapat? Dapat. Iya Bu. Oh ada. Ada Bu. Satria Adi? Delit ya? Delit ya? Rizky ya nggak? Dari Bu. Oke. Satria delit. Ya. Dari daftar. Pilo-pilo mana? Biasanya on-camp tapi kok hari ini nggak on-camp? Pilo? Pilo itu untuk kita bobo itu bukannya? Pilo? Pernah Bu. Apa? Nggak ngejawab. Ini Ma'ali yang tiba-tiba on-camp. Ya Li. Itu brand kamu. Kamu rambutnya udah makin gontrol Li. Bisa Li? Ngerti yang dijelasin? Iya Bu. Oke oke. Erlangga-erlangga mana? Pilo Erlangga mencurigakan. Coret. Iya. Kopi? Hadir Bu. Hadir. Sangkain. Ya. Nah coret tuh ya. Nggak ada tuh. Kalau nggak tuh di Excel-nya dimerahin aja tiap ya. Iya. Siap Bu. Oke. Cuma berapa? Padahal kalian satu kelas banyak ya. 35. Setahu saya 38. Kayaknya tiga udah nggak pernah masuk. Tiga orang nggak pernah masuk. Oke ya. Saya kasih tambahan tugas yang untuk bab 6. Kembali lagi ke bab 6 untuk dasarnya. Lalu kita ke bab 9 penurunan piutang dan bab 11 penurunan harta ya. Jadi tiba-tiba artanya usang tadi itu ya. Yang saya bilang tiba-tiba badan kita nggak sehat gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Yang tiba-tiba badan nggak sehat itu juga penurunan. Tiba-tiba penurunan di 35. Jadi jaga badannya dari sekarang. Aih, popi kelihatan. Ya ampun. Kemana aja tadi. Wah, Ari buru-buru memakai kerudung. Aduh, keren banget. Nggak, tadi sudah on camp kok. Ya, oke, oke ya. Nggak, wajahnya anggap silaturahmi ya. Jadi semangat kita sama-sama happy. Oke, sampai ketemu Senin berarti ya. Senin, kerjakan tugasnya jangan males-malesan terus ya. Males-malesan sekali, boleh ya. Tapi jangan terus-terusan. Dan kebiasaan soalnya nanti. Kalau tadinya pemales ya, anggaplah diri kita pemales gitu ya. Harus dimulai dari sekarang untuk merubahnya. Anggap aja kita nih semua, aduh, gue nih kok malesnya dibandingin ini, dibandingin ini, dibandingin ini gitu ya. Anggap aja kita pemales. Jadi selalu semangat untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Sampai ketemu hari Senin. Jadi kalau saya kasih tugas, jangan ngomel. Kalau ngomel nggak dikerjain pasti. Kalau udah nggak dikerjain ya nggak bisa jelas gitu ya. Jadi kalau dikasih tugas ya, aduh, dikerjain lagi ya. Sudah kerjain gitu ya. Pokoknya gitu aja. Kerjain aja. Prosesnya dilakuin aja. Bisa nggak bisa, pokoknya dimulai. Dimulai dulu. Bacanya susah bu, bu-bukunya memang saya bilang. Makanya dibantu dengan penjelasan. Kalau nggak kalian baca duluan, nggak selesai. Kalau kalian baca duluan, ngerjain tugas duluan aja. Saya tanya gitu, masih diem gitu kan. Apalagi kalau nggak ngerjain tugas duluan. Oke. Memang mata kuliahnya banyak. Ini standarnya. Di luar kita dengan orang luar negeri itu standar kita sepuluhnya. Kenapa sepuluh? Saya cuma ngasih lima soal. Mereka mengerjakan lima puluh soal. Jadi dari L, S, P, itu mereka kerjain semua gitu ya. Jadi kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan ya. Harus bisa gitu. Oke. Di pekatin. Semuanya. Semua mata kuliah. Bukan ini aja. Nggak ada dosennya. Biarin aja. Gitu ya. Tetap harus di jam mata kuliah tersebut. Ncoba ngerjain. Kalau kawannya ngajak main, ya main. Main kemana sih sekarang ini? Ini kalian nggak ada pilihan kayaknya. Jolik kalau emang lagi saatnya main ya. Go gitu ya. Kayak misalnya Anissa mau ketemu dengan Pia. Ketemu dengan Nadia Erika, Lisa Fitri gitu ya. Safira, Darita gitu ya. Ari nge-geng gitu ya. Kemal. Go gitu. Jangan sampai kalian nggak kemana-mana juga gitu. Karatan badannya. Nggak tahu dunia udah terjadi seperti apa. Karena udah mulai lagi nih. Ekonomi berkembang lagi gitu ya. Mau ketemu dengan saya? Ya. Boleh. Nanti kita ketemuan ya. Saya ingetin saya untuk meminta izin ke jurusan untuk kita bisa sama-sama offline ya. Nggak banyak ini. Cuma 24. Anggep yang inilah yang akan masuk. Yang akan datang. Anggep lah gitu ya. Yang di luar kota gimana, Bu? Ya kalau mau datang, ayo. Kalau nggak nanti di-zoomin. Pasti saya akan zoomkan. Saya bawa tripod lah. Bawa apa lah. Bawa ini ring white saya ini. Yang saya pakai karena siang. Selanjutnya saya bawa ini semua ya. Tenang-tenang. Emaknya influencer, Cah. Jadi, semua proses kita jalani. And enjoy. Enjoy semuanya. Karena kalau ngeluk terus nggak ada selesai-selesainya. Nanti tantangannya lah. Apalagi, tantangannya apalagi, tantangannya apalagi. Oh iya. Kita kalau di mata kuliah yang belajar sama saya sih iya ya. Saya masih belum kasih tugas untuk tambahan tugas. Tambahan tugas untuk UTS ya. Oke ya nanti kalian. Alhamdulillah prosesnya luar biasa sekali. Saya ngerasa ngajar AKM tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Karena memang apanya saya ngasih tugasnya berprosesnya untuk kalian juga lebih bagus. Bukan di kelas doang. Nggak enak memang. Saya tahu saya ngasih tugas ini. Wah ini nggak enak nih. Tapi kalau saya bandingin dari tahun lalu gitu ya. Angkatan sebelumnya gitu ya. Tempat offline sebentar abis itu jadi online. Itu jauh. Karena tahun kemarin dosennya gitu ya. Bidang siap ya. Bidang siap. Maksimal gitu ya. Untuk ngajar. Dan belum belajar pola-pola pembelajaran di tempat lain misalnya gitu ya. Jadi kalau sekarang saya kasih tugas itu aja tugas untuk kita bahas. Kasih tugas untuk kita bahas. Dan karena gadgetnya memadai. Saya orang suka gadget gitu ya. Duit ditabung. Bukan jadi gadget abisnya disitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa lebih lancar dibandingkan. Dan semuanya nggak mau beri gadget misalnya. Oke. Sampai ketemu hari Senin. Insya Allah bisa dan 8. Hari Senin. Saya kasih tugas untuk bab 6. Dan mungkin bab 9 ya. Sekaligus nanti akan membahas bab 11 ini. Yang berkaitan dengan penurunan nilai. Semuanya berkaitan dengan nilai uang. Nanti juga mungkin saya kasih tahu cara pengelolaan uang ya. Dari sekarang dari mahasiswa saya ajarin. Karena itu nggak pernah diajarin di bisnis school sebenarnya. Saya belajarnya baru sekarang. Belajarnya juga dari para. Dari Tung Desemaringin gitu ya. Tung Desemaringin yang saya bayar. Kelasnya dari Tami Robbins. Dari yang umur. Yang usia 40 baru saya dalamin. Mau saya share sedikit ya. Dari kalian ya. Ingetin aja. Janji-janji saya diinggetin. Biar sayangnya juga inget. Ya. Thank you. Sampai ketemu hari Senin. And keep a nice weekend ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.